Intro What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda Di video kali ini gue mau ngebahas hal-hal yang bisa jadi bahan pertimbangan Sebelum kalian beli fingerboard pertama kalian Ini mungkin jadi pertanyaan beberapa orang Apalagi buat teman-teman yang baru mau main fingerboard untuk pertama kali Pengen nyobain main fingerboard Tapi bingung nih, mau mulai dari mana Apakah harus beli tech deck atau langsung beli fingerboard yang kayu Atau langsung beli fingerboard yang import Jadi gue mau ngebahas hal-hal yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian Untuk beli fingerboard pertama kalian Sebelum dimulai bahasannya, gue mau ngasih tau kalau video ini gak disponsorin sama sekali Ini murni pendapat pribadi gue Dan tujuannya buat ngebantu teman-teman yang baru mau main fingerboard Tetap bingung nih Jadi sekarang kita langsung mulai aja bahas Yang pertama pertanyaan yang paling mendasar dan mungkin udah pernah gue bahas di video gue yang sebelumnya Tentang tech deck Jadi pertanyaan yang mendasar Bang, untuk fingerboard pertama Tech deck bisa gak? Atau cukup gak? Jawaban gue untuk tech deck Biar kita langsung selesai bahas tech deck di awal adalah Kalau lo mau serius main fingerboard, gak usah beli tech deck Itu jawaban gue Alasannya kenapa? Di video gue yang itu udah dibahas Kenapa? Sedikit rangkumannya adalah karena tech deck berbahan plastik Untuk papannya oke lah, awet Tapi yang amat disayangkan dari tech deck adalah bannya Fingerboard itu bannya sangat penting Jadi tech deck itu bannya dari plastik Gak ada bearing Dan dia goyang-goyang Nah, untuk main fingerboard tuh kita perlu ban yang berbearing Jadi, kalau misalkan kalian mau serius main fingerboard Mendingan gak usah beli tech deck di awal Mendingan kumpulin duit sedikit Untuk beli barang-barang lokal yang harganya murah Jadi langsung aja kita bahas hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan Untuk beli fingerboard pertama kali Faktor yang paling pertama jelas adalah faktor budget Atau faktor dana Nah, berapa kalian punya budget, berapa kalian punya dana Dicocokkan untuk beli fingerboardnya Gue ambil nilai rata-rata aja ya Fingerboard lokal yang paling murah Bisa didapetin dengan full set Mungkin harga sekitar 200 ribu sampai 300 ribu Itu yang murah, terjangkau Tapi kualitasnya bagus Ada beberapa memang yang menjual fingerboard Dengan harga yang lebih murah dari itu untuk full set Bisa didapetin di marketplace Tapi kualitasnya atau keawetannya Itu terbukti dari beberapa review teman-teman Itu kurang bagus Jadi kalau misalkan mau beli fingerboard Gue saranin budget minimal kalian 200 ribu sampai 300 ribu Dan itu bukan tanpa alasan Karena kalau misalkan kalian beli fingerboard Yang harga budgetnya 200 ribu sampai 300 ribu Itu menurut gue udah cukup bagus dan cukup awet Kenapa? Karena beli fingerboard itu gak akan sering-sering Itu menurut gue Beda dengan skateboard ya Kalau skateboard kan benar-benar olahraga yang dipakai dengan impact Mainnya di aspal Terus kalau bisa trick untuk grind slide Dan itu ada kemungkinan rusak dan patahnya cepat Tapi kalau fingerboard Karena kalian mainnya di rumah biasanya Di meja atau main di fingerboard park itu Yang lahan permainannya cukup bersahabat Jadi sebenarnya untuk satu buah fingerboard setup itu Bisa bertahan sampai setahun atau bahkan lebih Jadi keluarin budget di awal cukup besar Itu jangan khawatir Karena itu dijamin akan awet gitu Daripada kalian keluarin sedikit lebih murah 150 ribu atau 180 ribu untuk sebuah full set Tapi dalam rentang bulanan Kalian harus ganti lagi yang baru Itu faktor pertama Faktor budget Faktor kedua adalah Ukuran atau size dari fingerboard yang kalian beli Gue pribadi biasanya Nyaranin teman-teman yang baru mau mulai itu Ngeliat dulu dari ukuran jari mereka Dari zaman kita dulu main fingerboard udah cukup lama ya Tahun 2000 awal dan mulai-mulai papan jari itu Di tahun 2008-2009 Banyak yang baru main fingerboard itu Anak-anak kecil ya Anak-anak SD, SMP gitu Kita liat jarinya Dan sampai sekarang juga kalau ada orang yang nanya Gue liat jarinya Kenapa gue liat jarinya Sekarang fingerboard itu ada beberapa banyak ukuran Gak kayak dulu Dulu ukurannya standar 28-28 30-30 mili gitu Terus 32-32 Tapi sekarang banyak pilihan 28 mungkin udah susah dicari Mungkin tek-dek Tek-dek aja bahkan sekarang 30 mili Jadi paling masih bisa dapet fingerboard yang lebarnya 30 mili Jadi gue kalau ngomongin 28-30, 32, 34 itu lebar ya Lebarnya Lebarnya 30 mili Sekarang minimal Rata-rata 32-34 Gitu 34 milimeter Nah liat ukuran jari kalian Kalau jari-jari kalian masih kecil-kecil Mendingan ukurannya yang paling kecil Yang bisa kalian dapet 30 Atau 32 Atau 31 gitu Kenapa? Karena biar Proporsional aja Jadinya Jadinya Tidak terlalu besar Tapi Tidak terlalu kecil juga Sesuai dengan ukuran jari kalian Memang ada banyak temen yang masih kecil jarinya Tapi bisa main fingerboard dengan papan-papan yang besar Ya itu memang bisa Tapi menurut gue Lebih baik cari yang ukuran lebih proporsional Dan ukuran yang kedua yang perlu dipertimbangkan Bukan cuma lebar Tapi panjang Nah panjang fingerboard itu Ada Itu yang Lebih banyak variasi Kalau lebar Tadi kan Gue sebut yang standar ya Panjang ini yang lebih variasi Dulu brand-brand fingerboard di tahun 2008-2009 Sampai 2012 Panjangnya bisa sampai 101 1mm gitu Atau 10cm Nah makin ke sini Ada variatif Ada yang lebih pendek Ada yang cuma 90-an Gitu Ada yang cuma 98 Nah itu beda-beda Nah itu balik lagi juga Sama ke Ukuran jari kalian Sama kemampuan kalian Untuk ngerenggangin Jari Lunjuk sama jari Tengah Gitu Kenapa? Karena Main fingerboard itu Pergerakannya Ya banyak Di 2 jari ini Jari tunjuk Dan jari tengah Gitu Kalau misalkan Jari kalian masih kecil Terus ngerenggangnya pendek Kalau papannya terlalu panjang Akan susah Buat kalian nge-trick gitu Kayak misalkan Buat flip Atau buat Bahkan buat oli Gitu Capek gitu Kita nyebutnya capek Kayak gue pernah bahas Sama Bungki Papan lebih pendek itu Lebih enak gitu Karena gak capek gitu Karena Pergerakan untuk Melakukan tricknya itu Lebih enteng Panjang itu Biasanya berbanding lurus Dengan wheelbase Wheelbase itu Adalah jarak Antara Trucks yang satu Dengan trucks yang lain Nah Ini Buat gue sekarang nih Kayak gue sekarang Suka banget Pake Atta Bex Ini karena wheelbase-nya ini Cocok sama gue Terus Nossomotelnya juga Gak terlalu panjang gitu Jadi mainnya gak terlalu capek Papan-papan yang dulu Biasa gue pake Itu wheelbase-nya Agak panjang Dan Papan-nya juga Agak panjang Ini contohnya Misalkan kita bisa bandingin Ini Atta Bex Sama Berlin Wood Ini ada perbedaan yang mendasar Dari dua papan yang Sering gue pake ini Jadi Kalau bisa diliat Mudah-mudahan Kelihatan dengan jelas Ini gue coba Sejajarkan Yang pertama Yang keliatan Ternyata adalah Lebarnya Karena Berlin Wood Ini yang White 33,3 Extra white 33,3 mm Lebih lebar Dari Atta Bex Yang gue pake 32 Kalau gak salah Atta Bex ini Terus Kalau Misalkan keliatan Trucksnya Wheelbase-nya Yang Berlin Wood Ini Trucks yang bawahnya Lebih ke bawah Berarti Wheelbase-nya Lebih panjang Untuk Panjang papan Juga lebih panjang Yang Berlin Wood Nah Ini bedanya Yang Atta Bex ini Beberapa milimeter Lebih pendek Tapi Feel-nya itu Beda Kalau gue rangkumin lagi Ukuran papan Yang pertama Sesuaiin dengan Ukuran jari Kalian Nah Faktor yang berikutnya Adalah Kita masih ke ukuran Tapi sekarang ukuran Trucks Biasanya Menyesuaikan Dengan ukuran Papan Nah Kalau misalkan Kalian yang besar Mau pake papan yang besar-besar 34 mili Seperti ini 33,3 mili Hampir 34 Trucksnya Pake yang 34 mili Gitu Misalkan Kalau misalkan Kayak gini kan 32 mili Papannya Trucksnya Gue pake 32 mili Juga Sebenernya sih Gak terlalu pengaruh Gitu Kalau misalkan Trucksnya lebih lebar Daripada papannya Atau Trucksnya jauh lebih kecil Daripada papannya Cuman itu Satu Dari estetika Kurang keliatan keren Gitu ya Kalau misalkan Trucksnya jauh lebih kecil Daripada papannya Dan yang kedua Ada faktor ininya Kalau misalkan Trucks lebih lebar Daripada papan Untuk Melakukan tricks Yang Harus pake pressure Kayak misalkan Hill flip kan Harus di pressure dulu Dipop Terus baru diangkat Gitu kan Itu Secara teori Nge flip Akan lebih susah Kalau trucksnya itu Nongol gitu Trucksnya lebih panjang Daripada papan Ini juga Dijelasin Sama Professor Smith Tentang Ukuran Atau dimensi Skateboard gitu Jadi kalau misalkan Trucks yang lebih Lebar daripada papan Biasanya untuk Nge flip itu susah Dan biasanya Kalau yang lebih lebar Dari papan itu Dipakainya untuk Yang Grind-grind di curb Gitu Untuk naik-naik Sleppy-sleppy gitu Kalau trucks yang Lebih kecil daripada papan Biasanya untuk Flipping itu Lebih gampang Trucks juga Ada beratnya Bobotnya Harus dipertimbangkan Jadi Kayak misalkan Nih gue punya Trucks yang Black River Cina BRTKW Dengan Black River Trucks Yang original Ini bobotnya beda Nah Bobotnya beda Padahal papannya Sama-sama Atta backs Ini kalau dijatuhin Akan jatuh yang putih Duluan Karena Ini lebih berat Yang Black River Trucks Yang asli Lebih berat Ini berpengaruh Karena kalau Papannya lebih enteng Kalau misalkan Flippingnya jadi Lebih enteng Tapi kontrolnya Jadi Preferensi orang Cuman kalau gue Pribadi gue gak suka Papan yang terlalu enteng Apalagi kalau gue Suka main di outdoor Anginnya kenceng Papannya terbang Jadi ini Berasa lebih berat Dan lebih Solid Kalau untuk Berat Trucksnya Ngomong-ngomong Soal Profesor Smith Gue balik lagi sedikit Ke ukuran papan Tadi Nah Itu Dimensi skateboard Itu sama Fingerboard Kurang lebih Agak-agak mirip Jadi kalau di skateboard itu Kalau lo lihat Skater-skater yang Dia lebih ke Teknikal Flipping Main di street Papannya Biasanya lebih Lamping Either 775 Atau 8 Atau paling gede Paling 8,2 8,25 Karena Papan yang lebih kecil itu Lebih gampang Di flip Nah itu sama juga Dengan Fingerboard Kalau misalkan Kalian pakai papan Biasa pakai papan yang gede Pas lagi pakai papan yang kecil Itu akan lebih gampang Motor flipnya Kalau papan-papan yang gede Biasanya lebih stabil Biasanya untuk main Di Transisi Papan yang lebih besar Kayak ini Ini Sorti Yang papannya 34mm Kalau nggak salah Dan ini Shapenya juga Yang Klasik Shuffle Untuk main di Transisi Itu Balik lagi tadi Ke ukuran Nah sekarang Kita mau Bahas Faktor yang Keempat Faktor yang keempat Kita ke Wheels Nah Untuk membeli Wheels Tadi di awal Sempat gue singgung Kenapa Nggak usah Beli tech deck Yang paling penting Untuk sebuah wheels Adalah bearing Jadi wheels berbearing Itu penting banget Untuk fingerboard Untuk Bukan cuman Untuk sekedar Kelancaran Pas lagi main doang Tapi memang Wheels berbearing itu Ngebuat Wheels ini Jadi Terkunci Nggak goyang ya Kalau misalkan ada yang punya Tech deck atau pernah main Tech deck Pasti Nyadar Kalau wheelsnya tech deck itu goyang Bahkan belum dimainin aja goyang Nah Kayak Gue dulu kan main figureboard Awal-awalnya tech deck Itu pengalaman Kalau pakai tech deck Wheels plastik tanpa bearing Seiring berjalannya waktu Kalau kita mainin terus Nanti Lobang wheelsnya itu Aus Jadi gede Dan wheelsnya itu Jadi longgar Dan makin goyang Dan itu udah nggak enak Makin nggak enak Itu pengalaman gue Jadi Faktor yang paling penting Adalah bearing Nah Untuk fingerboard wheels Sendiri Selain bearing Faktor yang berikutnya Perlu diperhatikan Adalah bahan dasarnya Ini buat temen-temen Yang produsen wheels Seperti Bang Muldan Dari Father Wheels Atau Elastico Atau Pelangtun Bisa benerin gue Kalau gue salah ya Di komen silahkan Karena gue nggak Tau caranya Produksi wheels Jadi Untuk Bahan dasar Wheelsnya Itu Biasanya Yang setau gue Ada tiga Bahan dasar Yang paling sering dipakai Yang pertama Plastik Bahannya plastik Tapi dipakaiin bearing Yang kedua Nilon Bahan nilon Atau yang ketiga Bahan yang yuritain Nah Untuk beli wheels ini Kalau Gue Gue Nggak ada preferensi khusus Kecuali gue Nggak suka yang bahan plastik Gue Biasanya Pakai dua Yang bahannya Either nilon Atau Bahan yuritain Tergantung Kebutuhan gue Jadi kayak Misalkan Kalau gue mau main Di street Di street Bener-bener di street Di luar Mainnya outdoor Gue lebih suka Pakai wheels Yang bahannya yuritain Karena yang yuritain itu Bahannya lebih empuk Lebih empuk Dan dia lebih Toleransinya Tinggi Sama Kondisi yang Kasar Gitu kan Kalau kita main di luar Kan kita nggak tau Berdebu Berpasir Walaupun kita bersihin dulu Gitu kan Itu Yang yuritain itu Lebih Bersahabat Gitu Dengan kondisi yang Asal-asalan Gitu Kondisi yang Nggak sesuai meja Tapi kalau misalkan Mau mainnya di meja aja Atau di park Gitu Di meja Atau di fingerboard park Yang rapih Yang Bersahabat Pakai yang nilon itu Lebih enak sih Gue Dapetinnya Gitu Selain dari Dia lebih keras Jadi untuk popping aja Dia akan lebih tinggi Dia juga ada Sensasi suaranya Kan Karena Kalau yuritain Kayak gini Dia halus ya Di rolling Jalannya begitu Tapi kalau misalkan Yang nilon Ada bedanya Gitu Nah Biasanya yuritain Berisik-berisik gini Gitu Nah itu faktor yang Berhubungan dengan Wheels Jadi tadi kita udah bahas Berapa Empat ya Budget Ukuran papan Ukuran trucks Dan Jenis-jenis wheels Nah faktor yang kelima Setelah tadi faktor pertama Budget Dan faktor dua Sampai faktor tiga Adalah faktor teknisnya Faktor kelima Adalah Yang non-teknis Mungkin beberapa faktor Setelah ini yang mau gue bahas Faktor non-teknis Yang Faktor non-teknis pertama Atau faktor kelima Adalah Siapa penjualnya Nah ini Hal yang cukup sensitif Dari Jamannya kita dulu punya Awalnya Papan jari itu Baru berdiri Sampai Apalagi akhir-akhir ini Makin banyak Muncul-muncul kejadian Ini hal yang sensitif Kenapa Siapa yang menjual Karena Sebelum beli Kita harus lihat dulu Review dari Selain review dari produknya Tapi review dari penjualnya Gimana transaksi-transaksinya Selama ini Transaksinya selalu Memuaskan Enggak Orang-orang yang beli Selalu dapetin barang-barangnya Enggak Biasanya memang Hal yang bisa kita tahu Selain dari Reset Kita lihat-lihat di Instagramnya Atau di Kalau dia Yang jual itu punya Marketplace Lihat dari reviewnya Atau kita tanya-tanya orang gitu Tapi kan mungkin Itu gak terlalu membantu ya Kadang-kadang Yang ditanya Kayak misalkan Nanya ke papan jari Atau ke gue Gak Gak gue jawab Atau Gak bisa gue jawab Karena Either gue belum pernah Nyobain produknya Atau beli Barangnya Atau gue gak kenal Orangnya Atau Gue memang gak mau ada Bias gitu Jadi ngasih saran yang Oh nanti Oh nih Kata papan jari Brand yang ini jelek Brand yang ini bagus Oh nanti jadi Terkesannya jadi jelek gitu Jadi gue Lebih baik Kalian Reset sendiri Cobain sendiri Lihat sendiri Ya memang Mudah-mudahan sih Gak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan gitu Pas lagi beli Transaksi Transaksinya lancar Kalau misalkan Kalian udah usaha Beli Mau beli Terus mau riset Tapi Gak dapet Informasi yang memuaskan Sebelum beli Barangnya Gue saranin sih Beli dari Seller-seller Yang punya Marketplace Ini Lagi Disclaimer Video ini Tidak disponsorin Tapi misalkan Contohnya Seperti Atabex Wapen yang gue pake Punya marketplace Di Tokopedia Atau Rainwood Punya Shopee Kalau gak salah Rainwood Terus Plankton Plankton Ada di semua marketplace Gitu Kalau untuk brand-brand Yang lokal Gitu Kalau brand-brand Yang luar negeri Kayak misalkan Mau beli Berlinwood Full set Bisa Yang terpercaya Bisa didapetin Di Instagramnya Indonesia FB Itu udah terpercaya Om Ical Ya Hal-hal Seperti itu Gitu Karena Kan Kayak tadi gue bilang Harga minimal Untuk beli Fingerboard Yang full set Kan Dua ratusan ribu Sampai Tiga ratus ribu Kan Nyesak juga Kalau habis ngeluarin duit Ternyata barangnya gak nyampe Gitu Atau gimana Jadi Kalau misalkan Kalian Mentok nih Reset Gitu Segala macem Masih bingung Mau beli Dan ragu Langsung aja Ke marketplace Karena Kalau misalkan Terasa sih yang gak bener Kan kalian bisa Minta refund Atau Bahkan bisa COD Tapi saran gue sih Jangan pake COD juga Karena Kasian yang jual Karena gue dapet Juga Komplain Bukan komplain Ini cerita Dari temen-temen Yang ngejual Udah di Pesen COD Udah dikirim Ternyata pas nyampe Ternyata gak mau dibayar Akhirnya cancel Jadinya Gak jadi transaksi Jadi Mendingan Ya sesuai aja gitu Beli dari marketplace Bayar transfer Lewat marketplace Jadi sama-sama seneng Barangnya Nyampe dengan bagus Terjamin Dan kalian juga beli Dapet barangnya Itu faktor yang Non teknis Yang pertama Yang faktor kelima Jadi lihat Apakah seller itu Reviewnya bagus Dan segala macam Faktor non teknis Yang kedua Adalah masih related Sama Urusan Review Dari produsen tersebut Kita bisa lihat nih Di accountnya Papanjari Papanjari kan Follow banyak Fingerboarder Dan brand-brand Khususnya Fingerboarder Yang main-main Yang aktif Kita suka Nge-share di story Atau segala macam Atau misalkan Kita lihat sendiri Dari hashtag Papanjari Bisa dilihat tuh Brand-brand Yang masih aktif Yang dipakai Sama temen-temen Fingerboarder Indonesia Yang udah pengalaman Yang udah jam terbangnya Udah banyak Mereka pake brand apa Bisa dilihat Bisa ditanya Karena Brand-brand yang mereka pake Itu Bisa 95% Dipastikan Masih aktif Dan Sampai sekarang Masih Support Scene Fingerboard Indonesia Gitu Jadi Kalau misalkan Kalian ada Misalkan Lihat nih Instagramnya Bungki gitu Fingerbungs Lihat Oh Bungki pake apa nih Oh Bungki pake Rainwood Oh berarti Rainwood Sampai sekarang Masih aktif Gitu misalkan Atau misalkan Lihat siapa Oh lihat Pipin Pipin pake mana Pake Anduts Oh Anduts Masih aktif Gitu Jadi kalian bisa Ada Kepercayaan diri sendiri Gitu Confident Oh brand ini Masih aktif Jadi gue beli Dari mereka deh Kayak misalkan Wheels Bisa liat Di Pamulang Fingerboard Store Itu wheels Yang dijual Masih banyak Bukan masih banyak Maksudnya Masih terus Ngisi Ngestok Ngestok Terus Elastico Father Wheels Berarti kan bisa Kelihatan Oh Elastico Father Wheels Plantun Bisa diliat Di Instagramnya Masih aktif Dan rider-ridernya Bahkan baru kemarin Plantun Habis sponsorin rider Dari Malaysia Gitu kan Perempuan Berarti kan Masih kita liat Itu brand-brand Masih aktif Brand-brand yang Insya Allah Terus Ngejalanin Dan ngebangun Fingerboard Indonesia Dan bisa liat lagi Dari Kalau ada event Event-event Terus kita liat Sponsor listnya Siapa aja Misalkan Sponsor listnya A, B, C, D, E Kayak yang tadi Gue sebutkan Plankton Rainwood Atabex Father Wheels Misalkan itu Dan Sponsor list itu Yang ada di Event Poster event Berarti itu Brand-brand yang Masih aktif Dan Kalau kalian mau Beli Barang lokal Dari mereka Ya bisa dijamin lah Insya Allah Bisa dijamin Karena mereka Masih pure Support Scene Fingerboard Indonesia Jadi itu Faktor ke-6 Gimana Faktor ke-6 Atau faktor ke-2 Non-teknis Kalau menentukan Kalian mau beli Brand apa Nah itu Tadi kan brand Yang lokal ya Faktor ke-7 Mungkin ya Faktor non-teknis Yang Ketiga Kalau kalian Mau beli brand luar Tadi gue udah bilang Kan bisa dicari Di Indonesia FB Untung beli Barang-barangnya Berlin Wood Atau Black River Ya karena Om Ical itu Masih Terus Ngirim-ngirim Import-import Barang Dari Jerman Termasuk Barang-barang FBS Jadi itu Bisa Dipertimbangkan Gitu Tapi memang Pilihannya Gak banyak Kalau mau beli Dari seller Lokal Misalkan Transaksinya Sama penjual Lokal Yang paling Indonesia FB Yang sampai sekarang Masih bisa gue Bilang Terpercaya lah Untuk beli Barang-barang Import Tapi kalau Kalian mau beli Barang di luar Langsung Faktornya Sama Kayak tadi Produk lokal Tadi Kalian harus Reset dulu Sendiri Lihat Brandnya itu Untuk brand luar Apalagi ya Lihat benar-benar Brand udah besar Atau enggak Karena Kalau masih Brand-brand kecil Ya ada Kemungkinan Juga kan Kita enggak tahu Benar-benar Mau kirim Bisa ngirim Ke Indonesia Atau enggak Atau gimana Segala macem Ya itu harus Dipertimbangkan Gitu Jadi Kalau memang Kalian punya Dana untuk Beli produk luar Resetnya harus Lebih serius Lagi Cari tahu Baru Kalian pesen Karena Harganya itu Enggak murah Setelah tadi Faktor yang Dipertimbangkan Budget yang Paling utama Faktor teknis Dan faktor Non teknis Dari review Review Segala macem Faktor terakhir Adalah mental Kalian Kalau kalian Mau serius Main fingerboard Sebenarnya Pakai setup Apapun Juga Kalian Pasti Akan Jago Kalian Pasti Akan Bisa Kalian Pasti Akan Menyesuaikan Dengan Apa Yang Kalian Punya Gitu Misalkan Kalian Cuma punya Budget Untuk beli Tech-Tech Doang Silahkan Cuma Ada beberapa Faktor-faktor Yang Bisa Nanti Menghampat Progres Kalian Tapi Kalau Misalkan Di komunitas Atau Ngeliat Di online Wah Si A Pakai Setup Ini Si B Pakai Setup Ini Wah Si C Pak Gonta Setup 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 Itu Sebenarnya Gak Harus Kalian Pikirin Yang Penting Kalian Punya Satu Setup Gak Usah Kaya Dua Yang Ada Satu Dua Tiga Empat Yang Gue Pake Aktif Cuman Ini Dan Ini Ini Jarang Jarang Ini Udah Pensiun Gitu Ya Kalian Harus Pede Aja Gitu Pede Dengan Apa Yang Kalian Punya Gak Harus Lihat Apa Kata Orang Latihan Terus Nanti Kalau Udah Jago Udah Progress Gitu Ya Mau Upgrade Setup Silahkan Kayak Yang Tadi Di Awal Udah Gue Bilang Beli Setup Fingerboard Itu Sebenarnya Setahun Sekali Juga Cukup Gak Harus Sering Sering Gitu Bahkan Ada Beberapa Temen Yang Udah Sampai Grafiknya Hancur Segala Macem Tapi Masih Popping Papannya Masih Terus Bagus Gitu Atau Kayak Pipin Dan Temen Temen Yang Jauh Itu Karena Onkos Kirim Kita Ngirim Barang Barang Kesana Mahal Itu Dari Jakarta Atau Dari Jawa Dari Bandung Ngirim Kesana Mahal Mereka Jarang Jarang Beli Setup Beli Foam Sampai Udah Hancur Hancur Mereka Masih Bisa Main Jago Jago Jadi Sebenarnya Itu Bukan Faktor Yang Sangat Apa Menentukan Setup Gua Harus Bagus Harus Fresh Setiap Bulan Harus Ganti Atau Segala Macem Harus Punya Setup Import Itu Bukan Hal Yang Penting Jadi Mental Kalian Harus Dari Awal Oh Gua Mau Fing Berboard Biar Gua Fun Gua Latihan Terus Nanti Untuk Beli Setup Kalau Misalkan Rezeki Silahkan Nah Jadi Kira-kira Begitu Aja Yang Mau Gua Bahas Videonya Mungkin Cukup Panjang Nanti Gua Coba Edit Menurut Jadi Pendek Tapi Gua Harap Informasi Ini Berguna Buat Teman-teman Yang Mau Beli Fingerboard Pertama Kali Atau Baru Terjun Ke Fingerboard Atau Orang Tua Yang Mau Beli Anaknya Fingerboard Menurut Video Ini Bisa Ngebantu Untuk Menentukan Sebelum Beli Fingerboard Yang Murah Aja Buat Anak Gua Di Pasar Ada 10 Ribu Atau Beli Tek-deck Di Mall 80 Ribu Sebelum Nyesel Nanti Wah Ternyata Gua Harus Beli Berkali-kali Ya Mungkin Beberapa Faktor Yang Tadi Gua Jabarin Bisa Bantu Kalian Semua Menentukan Untuk Membeli Fingerboard Pertama Kalian Untuk Serius Main Fingerboard Gitu Karena Setup Pertama Biasanya Yang Paling Berkesan Di Skateboard Pun Begitu Dan Kalau Misalkan Dari Awal Kalian Udah Beli Yang Bagus Main Fingerboard Pasti Lebih Semangat Gitu Yang Bagus Bukan Berarti Mahal Jadi Sekian Dulu Video Ini Kayaknya Gak Ada Lagi Yang Mau Dibahas Kalau Misalkan Ada Yang Kelupaan Silahkan Comment Nanti Mungkin Gue Bahas Di Part Berikutnya Kalau Misalkan Memang Ada Yang Kelupaan Tapi Kayaknya Si Ini Udah Perangkum Apa Yang Mau Gue Jabarin Tentang Ngebeli Fingerboard Pertama Kali Atau Mungkin Bisa Diaplikasikan Untuk Beli Setup Berikutnya Kedua Ketiga Kempat Kelima Atau Yang Banyak Setup Dan Terserah Kalau Kalian Duitnya Banyak Silahkan Beli Berlin Wood Yang Banyak Silahkan Jadi Sampai Sini Aja dulu Videonya Makasih Udah Nonton Video Kali Ini Dan Makasih Udah Buat Yang Udah Subscribe Ke Channel Gue Yang Udah Like Video-video Sebelumnya Like Juga Video Yang Kali Ini Yang Belum Subscribe Boleh Di Subscribe Juga Channel Gue Share Di Comment Kalau Mau Diskusi Jangan Lupa Di Follow Instagram Papanjari Official Di Subscribe Juga Youtube Papanjari Official Terus Juga Instagram Pribadi Gue Anggapanda.fb Makasih Yang Udah Nonton Makasih Yang Udah Support Sampai Jumpa Lagi Di Videonya Anggapanda Berikutnya Bye Bye